Halo bun, agar anak tidak susah makan, ini panduan porsi makan anak sesuai usianya Tonton video ini sampai habis yuk bunda Video ini dipersembahkan oleh madu369.com Madu369, spesialis anak susah makan Jangan lupa untuk di subscribe ya bunda Kami ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe Kami doakan, semoga rejikinya lancar dan sehat selalu Nutrisi anak sebaiknya disesuaikan dengan usianya Karena berkaitan erat dengan pertumbuhan fisik anak bunda Berikut panduan pemberian makan berdasarkan dengan usia anak Yuk simak Yang pertama usia 0-6 bulan Usia ini dikenal dengan usia pemberian asli eksklusif Tidak dianjurkan untuk diberikan pada bayi usia 0-6 bulan makanan padat Saat usia ini, lambung dan ginjal bayi dianggap belum cukup kuat untuk menerima makanan lain Terutama makanan padat dan semi padat Yang kedua, usia 6-9 bulan Pada tahap ini, bayi sudah bisa mulai mencicipi makanan yang lebih kental dari asli Anak-anak mulai belajar tentang struktur makanan seperti bumbu saring, purai buah, dan kue khusus bayi yang dihaluskan dengan campuran susu dan asli Yang ketiga, usia 9-12 bulan Usia ini, makan bayi bisa mulai menjadi lebih beragam Teksturnya tidak boleh hanya sama Biarkan bayi bunda mengeksplorasi tekstur makanannya yang berbeda Jadi, di usia ini paling baik jika makan bayi memiliki tekstur yang lebih kasar Yang keempat, usia 12-24 bulan Pemberian asli sebaiknya dilanjutkan sampai bayi berusia 2 tahun atau 24 bulan Namun selain itu, bayi perlu diberikan makanan karena kebutuhan nutrisinya meningkat dari waktu ke waktu Pada usia ini, anak bisa makan minimal 3 kali sehari dan 2 kali atau 3 kali makanan ringan Yang kelima, usia 2-3 tahun Bunda bisa menambahkan berbagai makanan Terpahankan kombinasi sayuran, buah-buahan, protein hewani, dan nabati Pemberian susu formula dapat diberikan setidaknya sekali sehari, tapi sebaiknya tidak terlalu serik 6. Usia 3-5 tahun Indra perasa anak mulai bekerja dengan baik Seiring dengan meningkatnya aktivitas, kebutuhan kalorinya juga meningkat Pastikan anak mendapatkan makanan yang cukup dan seimbang Indra perasa yang semakin kuat membuat anak mencari makanan yang rasanya tajam Batasi penggunaan garam dan gula dalam makanan sebisa mungkin Dan selalu hindari penggunaan bumbu dengan bahan kimia Nah bunda, itulah paduan porsi makan anak sesuai usianya Apabila bunda punya masalah anak susah makan Bunda bisa berikan madu 369 yang terkenal dapat menambah napsu makan dan berat badan anak dengan cepat Rasanya manis, enak, dan anak pasti suka Cocok untuk anak usia 1-15 tahun Bunda bisa beli website resmi www.madu369.com Atau Aadmin pada nomor tertera ya bun Semoga informasi ini bermanfaat Serta kami doakan semoga sehat selalu untuk putra dan putri bunda Salam sehat dan salam lahap Terima kasih telah menonton video ini Nantikan video-video berikutnya ya bun Agar tidak ketinggalan bunda bisa langsung klik like, share, dan subscribe video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah